Intro Diketahui terdapat limit Y dikurangi 2 menuju 0 dari fungsi sebagai berikut. Yang ditanyakan yaitu hasil limitnya adalah, nah langsung kita proses. Pertama kita lihat disini bahwa limitnya itu menuju atau yang dituju oleh Y-2 menuju 0 gitu kan. Limit Y dikurangi 2 menuju 0 yang dituju oleh limitnya ini. Nah maka kita tidak bisa menyelesaikan soal ini secara langsung gitu. Karena yang ditujunya Y dikurangi 2 itu tidak semua variable terkandung di dalam fungsi ini. Jadi kita harus merubah dulu nih bentuk variable fungsinya. Nah untuk merubahnya kita misalkan bahwa Y-2 itu sama dengan U gitu. Nah maka bentuknya akan menjadi 1 per U. Nah dikalikan dengan 1 per 2Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 3 ini. Kakak ubah bentuknya menjadi 1 per 2 gitu kan. Nah dikalikan Y dikurangi Y dikurangi dengan 2. Nah kemudian kakak kuadratkan lagi. Setelah itu ditambah dengan 7. Dikalikan dengan Y dikurangi 2. Kemudian ditambah dengan 3. Nah kakak ubah bentuknya menjadi seperti itu. Kemudian yang satunya lagi berarti atau kakak tulis di bawah disini. 2 dibagi dengan Y dikurangi 2 kuadrat gitu kan. Y dikurangi 2 kuadrat kemudian ditambah dengan 5Y dikurangi 2. Oke. Bentuknya kakak ubah menjadi seperti ini. Nah kalau dijabarkan ini tidak akan merubah nilai asal fungsinya gitu kan. Nah maka kalau kita jabarkan lagi akan menjadi apa? 1 per U. Dikalikan dengan. Nah disini sekarang sudah muncul ada Y dikurangi 2. Berarti kita bisa ubah nih menjadi 1 per 2 dikalikan dengan U kuadrat. Setelah itu ditambah dengan Y min 2 berarti 7U. Nah setelah itu ditambah dengan 3. Nah kemudian dikurangi dengan 2 dibagi dengan Y dikurangi 2 kuadrat. Berarti U kuadrat. Setelah itu ditambah dengan 5U. Oke. Ada yang terlewat sedikit. Disini Y dikurangi 2 kuadrat ditambah 5. Y dikurangi 2. Ini belum ditambah dengan 6. Nah maka disini juga ditambah dengan 6 juga. Oke. Nah setelah itu kita bisa faktorkan lagi nih. Bahwa 2U kuadrat ditambah 7U ditambah 3 ini kan merupakan variable atau merupakan pangkat 2 ya. Bilangan kuadrat gitu kan. Nah maka kita bisa faktorkan lagi bentuknya. 1 per U kita dikalikan dengan 1 per. Nah 2U kuadrat ditambah 7U ditambah 3 ini kakak ubah menjadi 2U plus 1 gitu kan. 2U kemudian plus 1 dikalikan dengan U plus 3 gitu. Dikalikan dengan U plus 3. Nah oke. Kita dapat 1 nih. Kemudian kemudian dikurangi lagi dengan 2 dibagi dengan U plus 2 atau U ditambah 2. Kemudian dikalikan dengan U ditambah 3. Nah oke. Bentuknya sudah seperti ini. Nah setelah itu maka kita bisa menggunakan sifat dari operasi pecahan gitu. Kita akan menyemakan penyebutnya. Berarti 1 per U dikalikan dengan penyebutnya masing-masing disini sudah memiliki U plus 3 dan U plus 3. Berarti kita tinggal mengalikan dengan 2U plus 1 dan U plus 2. Nah U plus 3 nya ya kita tulis ulang lagi. Nah maka fungsi yang atasnya ini kalau kita jabarkan berarti tinggal menjadi 2 dikalikan dengan 2U plus 1 gitu loh. Oke. Kita ditambah dengan U plus 2 ya. Jangan lupa nih. Ditambah dengan U plus 2. Nah maka kalau kita jabarkan ulang kita dapat nih hasilnya. Menjadi apa? Ya 1 per U dikalikan dengan negatif 3U. Dibagi dengan U plus 2. Dikalikan 2U plus 1. Kemudian dikalikan U plus 3. Nah kita sudah dapat nih. Bentuknya gitu kan. Nah maka karena tadi dimisalkan bahwa Y min 2 itu sama dengan U. Kita munculkan lagi limitnya disini. Maka limitnya asalnya Y min 2 menjadi U. Nah U nya menuju 0. Jadi kita bisa substitusikan nih. Bahwa U nya itu menuju 0. Kita akan coba kalikan langsung atau kita substitusikan nilai U nya ini sama dengan 0 gitu kan. Nah sebenarnya negatif 3U ini U nya boleh kita keluarkan atau sama saja dengan negatif 3 dikalikan U. Nah U dengan U berarti menjadi 1 gitu kan. Nah maka yang atas tinggal tersisa negatif 3. Nah maka akan menjadi negatif 3 dibagi dengan U plus 2. U nya 0 berarti 0 plus 2 ya 2 gitu kan. Nah kemudian dikalikan dengan 2U plus 1. Berarti 2 kali 0 0 ditambah 1 ya 1. Kemudian U ditambah 3 ya berarti hasilnya 3. Nah kalau kita sedangkan menjadi negatif 3 dibagi dengan 3 kali 2 6 dikalikan 1 ya berarti tetap 6. Maka jawabannya adalah negatif setengah. Nah inilah jawaban akhirnya. Jawaban akhirnya adalah negatif setengah dengan pilih pada opsi soal kita pilih jawabannya yang C. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!